Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya Walaupun di tengah masa pandemi seperti ini Kita harus tetap sehat Kita harus tetap bugar Menjaga kesehatan kita Karena kalau kita sehat, virus-virus akan menjauh dari kita Hari ini kita akan belajar Dari satu tokoh Kira-kira yang ada di gambar itu Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis Tapi sebelum kita belajar dari Yohanes Pembaptis Saya ingatkan kalian ya Selalu jaga kesehatan sekali lagi Kita harus istirahat yang cukup Makan-makanan bergizi Ingat kalau pembergian memakai masker Supaya kita terlindung dari virus-virus yang ada bertembaran di udara Jadi hari ini kita akan belajar Dari Yohanes Pembaptis untuk apa? Supaya kita berani menegur Atau mengingatkan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh sesama Nah, ini nanti akan kita belajar ya Dari kisah Yohanes Pembaptis Bagaimana sih Yohanes Pembaptis mengingatkan Anak-anakku Kita sebagai manusia Selalu menginginkan hidup baik dan bahagia Dan Tuhan pun mengendaki kita untuk hidup baik dan bahagia Tuhan Yesus selalu mengendaki kita untuk hidup baik dan bahagia Maka, kadang-kadang manusia itu lemah Banyak melakukan kesalahan dan dosa Kadang-kadang untuk menjadi alasan juga Namanya juga manusia Pasti melakukan kesalahan Pasti melakukan dosa Tapi benar ya Karena manusia itu lemah Kadang-kadang sering tergoda Maka, hubungan kita yang dosa atau kesalahan itu Yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama Yang jelas itu membuat kita akan menderita Karena hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak Hubungan kita dengan sesama juga menjadi rusak Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari belengku dosa Jadi, tanpa Tuhan kita tetap tinggal dalam kedosaan kita Maka, Tuhan akan mengutus orang-orang yang berbaik hati Yang berani menegur kesalahan dan dosa kita Kita bisa lihat dari pengalaman kita Orang tua kita Mereka selalu menegur, menasihati kita Bila kita melakukan kesalahan Jadi, mereka juga adalah orang-orang yang diutus Tuhan Terus, supaya apa? Supaya jelas kita untuk segera bertobat Dan kembali ke jalan yang benar Kalau kita berbuat salah, berarti apa? Berarti kita tidak berbuat yang benar, kan? Nah, maka orang tua atau orang-orang di sekitar kita Teman-teman kita, adik kita, kakak kita Juga bisa mengingatkan kita Kita diajak untuk bertobat Untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah Anak-anakku Kita juga harus berani yang menegur Dan mengingatkan kesalahan dan dosa yang dilakukan Kita jangan takut juga Karena dengan begitu orang bisa belajar Eh, kamu kok buang sampah, kok tidak pada tempatnya Nah, itu juga mengingatkan Tapi kita mengingatkan harus dengan yang Sopan Kita harus dengan etika Jangan, apa namanya Kemudian membentak-bentak Jadi, jangan buang sampah sebenarnya Nah, kita harus juga punya etika yang baik Etika yang baik dalam mengingatkan sesama kita Dan, supaya apa? Supaya jelas Menyelamatkan orang dari Kehancuran akibat dosanya Bayangkan, kalau misalkan semua orang Membuang sampah sembarangan Tidak ada yang mengingatkan Tentu akan terjadi bencana, kan? Bisa banjir, ya sampah berserakan di mana-mana Sebagai saran penyakit, ya kan? Nah, dengan mengingatkan Sekali lagi, kita sudah menyelamatkan Banyak orang dari Kehancuran akibat Dosa, ya Semakin waspada Untuk tidak melakukan dosa Itu yang harus kita lakukan, ya Jadi, setelah kita diingatkan Kita harus semakin Mewaspadai, ya Kalau kita bisa mengingatkan Orang untuk membuang sampah sembarangan Nah, pasti kita juga pasti Membuang sampah pada tempatnya Ya kan? Anak-anakku nanti dalam Injil Lukas Nanti akan kita cerita Akan kita baca juga, ya Tentang Yohanes Pembaptis Yang diutus oleh Tuhan Untuk menyerukan pertobatan Ya Tuhan ingin agar Orang-orang berdosa tidak binasa Karena itu Yohanes menasihati mereka Agar mereka bertobat, ya Berhenti melakukan kejahatan Dan kembali hidup dengan Berpegang pada perintah Tuhan, ya Jadi, anak-anakku Kita manusia, ya Itu sekali lagi, ya Sering jatuh ke dalam dosa kita Maka Tuhan, ya Sering mengirimkan orang-orang, ya Yang apa? Yang mengingatkan kita Ya Pada zaman Yesus tentu ada Yohanes Pembaptis, ya Mereka diutus untuk Mewartakan pertobatan, ya Seperti sudah saya sebutkan tadi, ya Menyerukan pertobatan Supaya orang Kembali ke jalan Tuhan, ya Menegur sesama Agar Apa? Menegur sesama yang berbuat Dosa Atau yang berdosa, ya Agar bertobat dan Kembali ke jalan yang benar Itu adalah Juga tugas kita, ya Kita juga diutus Seolah Tuhan, ya Di tengah-tengah Ya, teman-teman kita Di tengah-tengah Masyarakat Untuk ambil bagian, ya Supaya apa? Supaya Kita semua diselamatkan Tuhan Ya Kita harus berani melawan Setiap kudaan dosa, ya Jadi, misalnya nih Kita mau belajar Tapi kemudian Aduh Aku main HP dulu lah Main game dulu Nah, itu kudaan, ya Kita harus berani melawan Oke, enggak Enggak main game Saya harus belajar Ya Apalagi Sekarang belajar di rumah, ya Mungkin orang tuamu Selagi bekerja sekarang, ya Kita harus belajar sendiri Kita harus berani melawan godaan itu Ya Bisa enggak? Bisa dong Kita akan Anak-anak Tuhan Yesus Yang dicintai Tuhan Yesus Ya, Tuhan Yesus mencintai kita Ya, akan terus menyertai kita Ya, walaupun orang tua kita tidak ada Ya, tapi Yesus Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita Ya, untuk menguatkan kita Anak-anakku, ya Meninggalkan cara hidup yang salah itu juga merupakan Perbuatan yang harus kita lakukan Ya, karena apa? Karena jelas, ya Perbuatan salah itu akan mendorong manusia untuk Apa? Untuk jauh daripada Sisi Tuhan, ya Kita akan jauh daripada Tuhan Ya, jadi Kita juga harus mengakui dosa-dosa kita Dan bertobat Ya, kalau orang sudah bisa mengakui dosa-dosa Ya, ya Nanti pasti orang akan Semakin dekat dengan Tuhan Karena apa? Karena akan Bertobat, ya Misalnya nih Kalau orang sudah tahu Mencontek itu tidak baik Maka Dia tidak akan melakukan mencontek Walaupun mungkin dia dulu pernah, ya Tapi kemudian setelah mengakui Oke, ini perbuatan yang tidak baik Maka saya tidak akan melakukan lagi Ya, kita juga harus mengakui Ya, segala dosa-dosa kita Ya, supaya apa? Supaya sekali lagi Ya, Tuhan Mampu memimbing kita Mengarahkan kita Anak-anakku Ya, dosa itu sekali lagi adalah Perbuatan yang melanggar Perintah Allah Ya, segala sesuatu yang Melanggar perintah Allah Itulah dosa Ya Jadi, orang berdosa jelas akan menderita Secara batin, ya Karena apa? Karena berada dalam kekuasaan iblis Ya, menguasai kita Ya, karena orang berdosa itu pasti apa? Meneruti bisikan-bisikan iblis Ya Untuk apa? Untuk melawan perintah Tuhan Untuk tidak melakukan perintah Tuhan Ya Tuhan yang merintah kita Ya, melalui orang tua kita Melalui guru kita Ya Melalui suster Melalui frater Melalui romoh Ya Jadi, mereka lah yang Sebagai wakil-wakil Tuhan Ya Yang ada di sekitar kita Nah, kalau kita Sekali lagi Ya Di bawah kekuasaan dosa Ya Melanggar perintah Allah Maka kita Sekali lagi juga dalam kekuasaan iblis Anak-anakku Ya Orang berdosa Dapat dibebaskan dari Iblis Jika bertobat Dan Kembali ke jalan yang Benar tentunya Karena itu Segeralah bertobat Jika Kita Telah melakukan kesalahan atau dosa Ya Ini ajakan untuk kita semua Ya Kalau kita sudah berdosa Kita sudah melakukan kesalahan Segera Ya Minta maaf Ya Tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi Ya Itulah pertobatan Ya Kita kembali ke jalan yang Benar Ya Anak-anakku Hari ini kita akan Membaca Dari Inji Lukas Ya Bebtiga Ya Satu sampai delapan belas Ya Tentang Yohanes Pembaptis Ya Akan saya bacakan ceritanya Nanti anak-anak bisa juga membaca Ya Atau mendengarkan saja Oke Tuhan Allah mengutus Yohanes Anak Zakaria Untuk mewartakan Pertobatan Kepada orang-orang Berdosa Lalu pergilah Yohanes Keseluruh Daerah Sungai Yordan Dan menyampaikan Berita dari Allah Katanya Bertobatlah Dari dosa-dosamu Dan kamu harus Dibaptis Supaya Allah Mengampuni kamu Itu sesuai dengan Yang tertulis Di dalam buku Nabi Yesaya Ada yang berseru-seru Di padang pasir Siapkan jalan Untuk Tuhan Ratakan jalan Bagi dia Setiap lembah Hendaknya ditimun Setiap gunung Dan bukit Diratakan Jalan yang berliku-liku Hendaklah Diluruskan Dan jalan Yang Lekak-lekuk Diratakan Orang-orang Di seluruh dunia Akan melihat Allah Menyelamatkan Manusia Banyak orang Datang kepada Yohanes Untuk dibaptis Yohanes Berkata kepada Mereka Hai Kamu orang Jahat Siapa yang Mengatakan Bahwa kamu Dapat Luput dari Hukuman Allah Yang akan Datang Tunjukkanlah Dengan perbuatanmu Bahwa kamu Sudah bertobat Dari dosa-dosamu Jangan Berkata Bahwa Abraham Adalah nenek Moyangmu Ingatlah Dari batu-batu Ini pun Allah Sanggup Membuat Keturunan Untuk Abraham Kapak Sudah siap Untuk menebang Pohon Sampai ke Akar-akarnya Setiap pohon Yang tidak Menghasilkan Buah Yang baik Akan ditebang Dan dibuang Kedalam api Jadi Apa yang harus Kalian Lalu apa yang harus Kami buat Tanya orang-orang Itu kepada Yohanes Yohanes Menjawab Orang yang Mempunyai Dua helai Baju Harus memberikan Sehelai Kepada Yang tidak punya Dan Orang yang Mempunyai Makanan Harus Membagikannya Penagi-penagi Pajak Juga datang Kepada Yohanes Untuk Dibaptis Mereka Bertanya Bapak guru Apa yang harus Kami Buat Yohanes Menjawab Janganlah Menagih Lebih Banyak Dari Apa yang Sudah Ditetapkan Ada juga Prajurit Yang bertanya Bagaimana Dengan kami Apa yang harus Kami Buat Yohanes Menjawab Jangan Memeras Siapapun Dan Jangan Merampas Milik Orang Lain Dengan Tuduhan Tuduhan Palsu Puaslah Dengan Gajimu Pada Waktu itu Orang-orang Mulai Bertanya-tanya Apakah Yohanes Raja Penyelamat Yang mereka Nantikan Karena Itu Yohanes Berkata Kepada Mereka Saya Membaptis Kamu Dengan Air Tetapi Nanti Akan Datang Orang Yang Lebih Besar Daripada Saya Membuka Tali Sepatunya Pun Saya Tidak Layak Ia Akan Membaptis Kamu Dengan Roh Allah Dan Api Di Tangannya Ada Nyiru Untuk Menampi Semua Gandum Sampai Bersih Gandum Akan Dikumpulkannya Di Dalam Lumbung Tetapi Semua Sekam Akan Dibakarnya Dari Dalam Api Yang Tidak Bisa Padang Demikianlah Yohanes Menasihati Orang-orang Dengan Berbicara Dengan Berbagai Cara Dan Pada Waktu Ia Mewartakan Kabar Baik Anak-anakku Bertobat Berarti Melakukan Bertobat Berarti Berhenti Melakukan Kejahatan Dan Kembali Kejalan Yang Benar Nah Itu Yang Kita Bisa Pelajari Dari Kitab Yang Kitab Suci Yang Barusan Kita Baca Yang Kita Dengarkan Dari Injil Lukas Bertobat Berarti Berhenti Melakukan Kejahatan Dan Kembali Kejalan Yang Benar Yohanes 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 Dengan Cara Yohanes Yohanes Adalah Anak Zakaria Dan Elisabeth Kita Harus Tahu Itu Yohanes Memartakan Pertobatan Di Daerah Sungai Jordan Yohanes Menyerukan Agar Kita Segera Bertobat Dari Kesalahan Kita Sebab Tuhan Allah Akan Segera Menghukum Orang Yang Tidak Mau Bertobat Maka Kita Diajak Untuk Bertobat Bertobat Berarti Berhenti Melakukan Kejahatan Dan Kembali Kejalan Yang Benar Yohanes Memberi Tanda Pada Orang Bertobat Dengan Membaptis Mereka Setelah Dibaptis Kita Hidup Dengan Benar Mengikuti Perintah Perintah Allah Sesungguhnya Tuhan Mengutus Kita Juga Semua Untuk Berbuat Seperti Yohanes Pembaptis Berani Menegur Orang Yang Bersalah Kepada Orang Yang Bersalah Orang Yang Bertobat Orang Yang Berdosa Untuk Bertobat Tentunya Jadi Anak-anakku Itu yang Kita Pelajari Hari ini Dari Yohanes Pembaptis Yang Mewartakan Pertobatan Yang Mengingatkan Kita Untuk Ambil Bagian Untuk Mengingatkan Orang-orang Yang Bersalah Orang-orang Yang Bertobat Orang-orang Yang Berdosa Tetapi Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Sopan Supaya Mereka Yang Berdosa Mereka Yang Berbuat Salah Bisa Kembali Ke Jalan Yang Benar Anak-anakku Untuk Memperdalam Pembelajaran Kita Saya Minta Ini Ada Sesuatu Yang Harus Kamu Kerjakan Di Buku Ada Lima Pertanyaan Yang Harus Kamu Kerjakan Untuk Memperdalam Pembelajaran Kita Yang Pertama Jelaskan Arti Bertobat Gampang Sekali Arti Bertobat Saya sudah Jelaskan Berkali-kali Saya ulang Jelaskan Arti Bertobat Gampang Terus Yang Berdua Bagaimana Nasihat Yohanes Terhadap Para Penagih Pajak Tadi Ada Yang Bertanya Prajurit Bertanya Kepada Yohanes Membaptis Kemudian Ada Banyak Orang-orang Yang Bertanya Termasuk Para Penagih Pajak Apa Nasihat Yohanes Membaptis Oke Masih ingat kan Oke Terus Nomor Tiga Apa Yang Akan Terjadi Bila Orang Tidak Mau Bertobat Nah Ini Sudah Ya Apa Yang Terjadi Kalau Orang Tidak Mau Bertobat Nomor Empat Apa Yang Harus Dilakukan Setelah Bertobat Nah Ini Penting Juga Apa Yang Sudah Dilakukan Setelah Bertobat Nah Tadi Saya Sudah Jelaskan Ya Bagaimana Sikap Yang Baik Terhadap Orang Kita Misalnya Kita Bersalah Terus Ditegur Ditegur Oleh Teman Kita Atau Ditegur Oleh Orang Tua Kita Sikap Yang Baik Bagaimana Ya Oh Ayo Apa Itu Ya Kita Harus Menerima Berterima Kasih Supaya Supaya Kita Bisa Memperbaiki Kesalahan Kita Bukan Malah Marah Marah Diingatkan Buang Sambarangan Eh Kamu Siapa Berani 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 Berang Begitu Nah Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Diingatkan Buang Sampah Di Tempatnya Ya Maka Kita Oke Terima Kasih Kita Ambil Sampahnya Terus Kita Buang Di Tempatnya Nah Itu Sikap Contoh Sikap Yang Baik Temukan Sikap Sikap Yang Baik Yang Lain Yang Bisa Kalian Tuliskan Oke Anak Aku Lima Soal Saja Silahkan Kamu Kerjakan Tulis Di Buku Nanti Bisa Dari Foto Diberikan Ke Bapak Ibu Guru Oke Nah Sekarang Yang Belum Subscribe Subscribe Di Channel Ini Tekan Tombol Merah Subscribe 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 Silahkan Ditekan Supaya Kita Selalu Terhubung Terus Kemudian Tekan Juga Kalau Ada Tanda Lonceng Kamu Tekan Tanda Lonceng Supaya Nanti Ketika Ada Video Pembelajaran Berikutnya Kalian Langsung Tahu Kalau Suka Dengan Pembelajaran Juga Tekan Tombol Jempol Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Berikutnya Jangan Lupa Tuhan Mencintai Kita Tuhan Kita Ingin Menjadi Anak Anak Yang Patuh Setia Mampu Mengingatkan Teman Kita Yang Berdosa Dan Kita Sendiri Kalau Dengatkan Juga Tidak Marah Tapi Menerima Dengan Senang Hati Karena Kita Mau Dekat Dengan Tuhan Kita Relasi Dengan Tuhan Menjadi Baik Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Berikutnya Tuhan Berkati God Bless You Bye Bye